Tetapi bisa dilihat secara rasional juga hasil penghitungan sementara terkait dengan Pilpres ini sudah menempatkan pasangan 02 Prabowo-Gibran sebagai kandidat yang unggul dan jauh unggulnya marjinnya besar. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, memberikan pandangan yang menarik terkait hasil sementara Pilpres 2024. Dengan tenang dan rasional, AHY menilai bahwa keunggulan pasangan Prabowo-Subianto-Gibran-Rakabuming-Raka, nomor urut 2, yang terlihat dari perhitungan sementara KPU tidak dapat dianggap aneh. Berdasarkan data KPU, Prabowo-Gibran berhasil meraih perolehan suara terbanyak dengan selisih yang cukup signifikan dibandingkan dengan dua pasangan pesaingnya, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, nomor urut 1, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD, nomor urut 3. Jadi tidak bisa diri, saya tidak melihat ada sesuatu yang sangat aneh di situ karena memang jaraknya jauh. Ya tetapi saya juga sebagai seorang Demokrat menghormati siapapun di negeri kita, partai manapun, tokoh manapun yang ingin menggunakan hak konstitusionalnya. Silahkan, tetapi kami dari partai demokrat secara tegas mengatakan kami tidak melihat ada kepentingan itu. Saya justru lebih tertarik pasca pemidu ini, setelah kita mengetahui tentu namanya pertempuran politik itu menyisakan orang yang kecewa, orang yang marah, orang yang belum bisa mencapai targetnya. Dan saat yang baik untuk kita mulai merajut kembali rekonsiliasi bangsa. Dan itu harus kita tunjukkan secara jenuin. Mengapa? Karena kita ingin Indonesia tidak terlalu lama terjebak pasca pemidu ini dalam urusan-urusan yang juga tidak produktif bagi pembangunan bangsa. Kita berharap 8 bulan ini menjadi masa yang penting. Transisi kepemimpinan nasional itu harus dikawal dengan baik. Justru Demokrat bersyukur karena bisa terlibat secara langsung dalam masa transisi ini. Karena bagaimanapun ini masa yang paling penting. Saya tahu pasti Pak Presiden Jokowi telah mempersiapkan langkah-langkahnya sebelum nanti menyerahkan tongkat estafet tersebut kepada Bapak Prabowo insya Allah ya. Dan sebaliknya Bapak Prabowo juga punya niat yang baik untuk menyiapkan dari sekarang apa saja yang harus segera bisa dilakukan. Ingat janji kampanye itu untuk ditunaikan dan ada hal-hal yang bisa segera kita capai. Ada quick wins yang harus kita juga tunjukkan kepada masyarakat. Tapi juga ada yang sifatnya lebih jangka panjang. Ini juga perlu kita jelaskan karena tidak semua bisa terjadi dalam 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun pertama. Tetapi dengan semangat yang kuat, saya rasa transisi ini bisa berjalan dengan baik dan pada akhirnya setelah Pak Jokowi, Pak Prabowo siap untuk melanjutkan.